Mbak Merwi sendiri membandingkan nih antara Gali dan Chris Harta, itu benar gak sih? Kalau membandingkan enggak, tapi kalau sama Chris Harta kan emang sahabatan sama Gali juga kan kenal baik Chris Harta. Ya kebenaran lagi pas ada sama-sama punya kejadian yang memang ditahannya berdekatan, yaudah. Jadi kalau jam jemuk ya ada Gali, ada Chris Harta, aku sering bauin makanan. Kayak tadi juga kan aku bauin makanan, makan bareng sama Chris Harta, sama Gali. Nah Gali sendiri kan sosok yang cemburuan nih. Dia cemburu gak sih kalau misalnya Mbak juga membawakan makanan untuk Chris Harta? Dia cemburu lah, cemburu sih pasti ada lah. Jadi deket sama Chris Harta gimana Mbak Berbi? Ya deket kan gak apa-apa, deket ngobrol, aku sering bauin dia makanan barengan sih. Pokoknya dia udah hafal kalau kumat kali dateng, aku pasti bauin makanan buat dia. Jadi kayak tadi, ya bang ya, langsung makan ya. Aku membawa nasi padang gak? Iya bawa, bawa gitu. Aku kalau bawa emang gak cuma satu, dua. Aku kalau bawa enam, kadang-kadang tujuh bungkus. Kalau ada abang, kita makan bareng. Ada teman-teman sel yang lain yang deket-deket juga. Ayo, ayo, aku suka bagi-bagi makanan gitu. Jadi ngobrol, cerita. Karena aku pikir, perisata juga udah keluar. Ternyata memang masih ada di dalam. Tadi yaudah kita ngobrol. Kabarnya dari netizen juga, menanyakan ya akan kabur paling nih. Kalau berpaling sih, enggak orang dua-duanya di dalam mau berpaling gimana. Kalau berpaling, kalau udah ada yang di luar, bisa berpaling. Oh, berarti ada kemungkinan ya? Oh, enggak dong. Maksudnya, itu kan kadang-kadang pikiran yang lucu ya. Orang dua-duanya di dalam gitu. Yaudah, kalau dalam ya ngobrol aja di dalam. Oke, saya tambah sedikit ya mengenai kondisi.